Asal-usul dan sejarah berdirinya Candi Borobudur Candi Borobudur merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah terkenal sampai ke seluruh dunia Bangunan ini merupakan Candi Buddha terbesar di dunia dan ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO Bentuknya yang megah dan detail arsitekturnya yang unik Membuat semua orang ingin mengunjungi Borobudur yang penasaran dengan ceritanya Borobudur mencuri perhatian dunia sejak Cornelius menemukan lokasinya atas perintah Sir Thomas Stanford Lavez Pada tahun 1814, kerjaan menggali lokasi yang diduga monumen besar kemudian dilanjutkan oleh hutmen salah satu pejabat pemerintah Belanda Yang saat itu para arkeolog berlomba-lomba mencari tahu asal-usul Candi Buddha terbesar di dunia ini Candi Borobudur diakini merupakan peninggalan kerajaan dinasti Sailendra Masa pemerintahan Raja Samaratungga dari kerajaan Mataram Kuno Dan selesai dibangun pada abad ke-8 Banyak sekali misteri Candi Borobudur yang belum terkuat Apa sebenarnya nama asli Candi Borobudur? Tidak ada prasasti atau buku yang menjelaskan dengan pasti tentang pembangunan Borobudur Ada yang mengatakan nama tersebut berasal dari nama Samara, Budara Memiliki arti gunung yang lerengnya terletak, teras-teras Ada juga yang mengatakan Borobudur berasal dari ucapan para Buddha yang mengalami pergeseran Satu-satunya tulisan yang menyebutkan Borobudur pertama kali adalah Thomas Sir Thomas Stanford Raffles Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pulau Jawa Para ahli sejarah memperkirakan Sir Thomas Stanford Raffles Menyebut Borobudur dari kata Bor dan Budur Bor artinya ialah desa Sebuah desa yang terletak di dekat lokasi letak Candi Borobudur Budur artinya purba Sejarah berdirinya Candi Borobudur Diperkirakan dibangun pada tahun 750 Masei oleh kerajaan Sailendra Yang pada waktu itu menganut agama Buddha Pembangunan itu sangat misterius karena manusia pada abad ke-7 belum mengenal perhitungan arsitektur yang tinggi Tetapi Borobudur dibangun Perhitungan arsitektur yang canggih Hingga kini tidak satupun yang dapat menjelaskan bagaimana cara pembangunan dan sejarah Candi Borobudur ini Sudah banyak ilmuwan dari seluruh penjuru dunia yang datang Namun tidak satupun yang berhasil mengungkapkan misteri pembangunan Borobudur Salah satu pertanyaan yang membuat para peneliti penasaran adalah Dari mana asal batu-batu besar yang ada di Candi Borobudur Dan bagaimana menyusunnya dengan presisi dan arsitektur yang sangat rapi Ada yang memperkirakan batu itu berasal dari gunung Merapi Namun bagaimana membawanya dari gunung Merapi menuju lokasi Candi Mengingat lokasinya berada di atas bukit Candi Borobudur memiliki 72 setupa yang berbentuk lonceng ajaib Setupa terbesar terletak di puncak Candi Sementara yang lain mengelilingi setupa hingga ke bawah Ketika ilmuwan menggambar Denah Candi Borobudur Mereka menemukan pola-pola aneh yang mengarah pada fungsi Borobudur sebagai jam matahari Jarum jamnya berupa bayangan setupa Yang besar dan jatuh tepat di setupa lantai bawah Namun belum diketahui secara pasti bagaimana Pembagian waktu yang dilakukan dengan menggunakan Candi Borobudur Ada yang mengatakan jam pada Candi Borobudur menunjukkan tanda kapan masa bercocok tanam atau masa panen Misteri Candi Borobudur dan angka 1 Bagian dalam rangka arsitektur Candi Borobudur Bila diamati secara matematik Ada misteri yang menarik yang mengarah dari angka 1 Beberapa bilangan yang berada di Candi Bila dijumlahkan angkanya akan selalu menghasilkan angka 1 Bagaimana ceritanya? Sebelum menceritakan misteri angka 1 Perlu diketahui tentang tingkatan ranas spiritual Buddha Yang ada di Candi Borobudur Tingkatan yang pertama adalah Kama Datu Yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau napsu rendah bagian ini Tingkatan yang pertama adalah Kama Datu Yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau napsu rendah Bagian ini sebagian besar tertutup oleh Tumpukan batu yang dibuat untuk memperkuat Konstruksi Candi Tingkatan kedua adalah Rupa Rupa Datu yaitu dunia sudah bisa membebaskan diri dari napsu Tetapi masih berikat 1212 panel dekoratif Tingkatan ketiga adalah Arupa Datu Merupakan tingkatan tersebut Yang melambangkan ketiadaan Keadaan wujud yang sempurna pada area ini Denah lantai yang berbentuk lingkaran yang melambangkan bahwa manusia telah bebas dari segala keinginan Dari ikatan bentuk dan rupa namun belum mencapai nirwana Pertama Candi Borobudur memiliki 10 tingkatan jika dijumplahkan 1 Ditambah 0 hasilnya 1 Angka 1 lainnya muncul pada area Arupa Datu Area ini adalah area 4 tingkat paling atas Candi Pada tingkat pertama terdapat 1 Candi Tingkat kedua terdapat 16 Candi Tingkat ketiga terdapat 24 Candi Tingkat keempat terdapat 32 Candi Jumlah Candi yang berada di area Arupa Datu adalah 73 buah Jika dijumplahkan 7 dan 3 Hasilnya adalah 10 Dan jika dijumplahkan lagi 1 dengan 0 hasilnya adalah 1 Angka 1 yang terakhir muncul pada jumlah keseluruhan pada patung Candi Borobudur Ada 505 buah patung di sana Bila angkanya dijumplahkan Hasilnya juga angka 1 Candi Borobudur dibangun di atas sebuah Danau Purba Misteri tentang adanya Danau Purba muncul ketika seorang Senuiman Belanda mengajukan sebuah teori bahwa dulunya Dataran gedung tempat Borobudur berdiri merupakan sebuah Danau Jika dilihat dari atas Borobudur melambangkan sebuah bunga terate Terate biasanya tumbuh di atas air Postur Buddha yang berada di puncak Borobudur Jika dilihat dari atas Borobudur melambangkan sebuah bunga terate Terate biasanya tumbuh di atas air Postur Buddha yang berada di puncak Borobudur melambangkan sutra terate yang banyak ditemui dalam naskah agama Buddha Teori ini menimbulkan pertentangan yang cukup pelik Para agriolog menemukan bukti-bukti arkeologi yang membuktikan bahwa Kawasan sekitar Borobudur pada masa pembangunan Candi adalah dataran kering Bukan dasar Danau Purba Sementara pakar geologi malah mendukung seniman Belanda ini Mereka menemukan pendapan seniman lumpur di dekat Sandi Penelitian ini dilakukan tahun 2000 dan mendukung keberadaan Danau Purba di sekitar Borobudur Bukti tersebut menunjukkan bahwa dasar bukit dekat Borobudur pernah kembali terendam Dan menjadi tepian Danau sekitar abad ke-13 dan ke-14 Itulah penjelasan tentang Candi Borobudur Yang membuktikan bahwa nenek moyang kita mampu membuat karya megah sepanjang masa Semoga karya ini terjaga dari generasi ke generasi Terima kasih telah menonton!